Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan hari ini saya akan coba kombinasikan powerpoint dengan audio dan visual seperti ini semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar di rumah sehingga video ini dapat diputar kembali untuk belajar dan untuk mencatat notes yang penting-penting dari video ini Video ini mungkin akan sangat singkat jadi saya akan menjelaskan pada bagian-bagian yang penting saja Saya akan menjelaskan pada slide-slide yang membutuhkan penjelasan lanjut sisanya teman-teman bisa baca sendiri dan kemudian diulang kembali Oke, saya akan langsung masuk ke materinya jadi materinya cukup ringan ya tentang air tentang segala sesuatu yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari Oke, seperti yang kita ketahui air itu kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk makan untuk minum, untuk mandi untuk memasak, selain itu juga digunakan untuk tenaga mekanik atau pembangkit listrik biasa kita kenal dengan PLPA pembangkit listrik tenaga air atau untuk rekreasi sebagai kolam penang gitu ya atau untuk irigasi di pertanian maupun diperkenakan dan untuk membersihkan bahan-pahan jadi untuk menguraikan kotoran bisa menggunakan air Oke, selain itu air juga dimanfaatkan dalam penelitian biasanya untuk reaktan jadi dilarutkan dalam air jadi sebagai pelarut itu air paling baik atau untuk melestarikan kebudayaan seperti siraman kita menggunakan air Nah, kita langsung masuk ke persyaratan air ini sesuai dengan persyaratan air bersih diberkas hukum berikut bisa dicek jadi secara umum berikut secara-syarat air jadi secara fisik air itu harus tidak berbau tidak berwarna tidak berasa dan rasanya segar kemudian secara kimiawi dia direntang pH 6,5 sampai 9,2 tidak boleh ada zat kimia di dalamnya maupun tidak boleh ada bakteri maupun virus di dalamnya sedangkan sifat-sifat air seperti kita tahu air itu akan mengikuti wadahnya jadi dia akan mengikuti wadah fleksibel dibilangnya kemudian dia netral harusnya yang bersihnya tidak berbau tidak berasa kemudian dia akan mengalir ke bawah mengikuti gravitasi bumi dan air bisa berubah bentuk dari cair ke gas maupun ke padat sedangkan sifat merugikan dari air air ini mudah sekali tercemar karena sifatnya yang cair tadi dia mudah sekali tercemar terpapar terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya pun air juga menjadi medium yang paling baik untuk berkembangnya faktor-faktor seperti serangga maupun hewan-hewan yang berbahaya penyampai penyakit nah kemudian saya pernah tanya di pertemuan sebelumnya apakah air itu akan habis jawabannya tidak air itu dia bersiklus tidak akan habis jadi air yang kita gunakan sehari-hari akan bermuara pada badan air kemudian akan mengalir ke tempat yang paling rendah dan berakhir di laut kemudian di laut akan terjadi penguapan atau evaporasi jadi yang menguap hanya partikel-partikel air saja sedangkan yang kotoran-kotoran tidak akan menguap jadi hanya partikel air yang akan menguap ke atas kemudian ada proses kondensasi namanya jadi pemadatan titik-titik air di awan ketika awannya sudah tidak sanggup lagi untuk menampung air tersebut maka terjadilah hujan disebut dengan precipitasi ketika turun hujan kemudian air tersebut akan bisa ke gunung kemudian keluar menjadi sumber air atau bisa langsung ditadahin kemudian bisa dipakai lagi oleh manusia kemudian kita pakai dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya balik lagi ke tanah dan mengulangi siklus yang sama nah kemudian jadi upaya untuk memperoleh air besi bisa ditampung ya kalau orang zaman dulu dia membuat bak penampungan cuman karena kita hidupnya di Jakarta sehingga cara ini sudah tidak relevan lagi ya karena ketika di Jakarta banyak polusi maka air hujan ketika jatuh sebelum ditampung sudah bertemu dengan partikel-partikel di udara yang cenderung membawa polutan jadi biasanya kita mendapatkan air besi dari perusahaan air pump atau dari sumur dengan menggunakan pompa dan lain sebagainya pencemaran air dibagi menjadi tiga apakah tercemarnya karena makhluk hidup disebut pencemaran karena biologis kemudian pencemaran kimiawi kemudian pencemaran kimiawi karena ada bahan kimia di dalamnya atau pencemaran fisik karena berubahnya faktor fisik seperti suhu maupun pH nah air ini bisa kita deteksi tercemar atau tidaknya dari adanya perubahan kualitas air kita bisa lihat pH-nya berubah suhunya berubah berarti terbukti kalau air itu tercemar selanjutnya definisi limbah limbah merupakan seluruh bahan buangan yang umumnya berasal dari aktivitas manusia baik perorangan dari rumah sakit maupun dari kegiatan kegiatan industri nah limbah kita kategorikan dari sumbernya pertama limbah rumah tangga kemudian limbah industri ada limbah rumah sakit limbah perkotaan dan limbah nuklir kemudian karakteristiknya dari fisik kita bisa lihat bentuk kita bisa lihat warnanya kita bisa cium baunya kemudian dari kimiawi ada zat kimia di dalamnya biasanya pengujiannya pengujian lab bisa juga dilihat pH-nya kemudian bisa lihat apakah ada ion-ion atau metal besi di dalam air tersebut kemudian secara bakteriologis atau biologis apakah ada mikroorganisme di dalamnya nah otomatis ketika air tadi mengandung limbah akan membahayakan kesehatan kemudian kerugian secara ekonomis membunuh kehidupan akotik di air manusia kestetika dan tempat paling baik untuk kemarin pengerat seperti serangga limbah air tersebut nah disini hubungan air limbah dengan kesehatan ialah ketika kuantitas air limbah itu banyak jadi di setel kita ketika lebih banyak air limbahnya jadi dia sifatnya berkebalikan ketika air limbah banyak artinya jumlah air bersih yang dapat kita pakai untuk kehidupan sehari-hari menurun jadi dia berbandingnya terbalik semakin kecil air limbah maka air yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak nah berikut komposisi air limbah jadi air limbah tadi 99%nya adalah air ini juga air limbah ya jadi bahan padatnya itu hanya terlarut di dalam air bahan padat misalnya bisa bahan organik bisa anorganik jadi kalau organiknya seperti karboprotein lemak atau anorganiknya seperti ion-ion jadi garam-garam bisa metal itu berupa bahan padat yang 0,1% yang sisanya adalah air oleh karena itu air tadi sangat mudah tercemar karena air adalah pelarut yang paling baik nah berdasarkan jaraknya kita harus perhatikan ketika kita ingin membangun sebuah saluran air kita perhatikan apakah di sana ada sumber pencemar air ketika di sana ada sumber pencemar dari bakteri jadi dari biologis maka kita harus membuat saluran air kita minimal berjarak 11 meter dari sumber bakteri tersebut ketika sumbernya adalah sumber bakteri sumber dari mikroorganisme misalnya tadi dari limbah rumah sakit misalnya maka kita harus bangun saluran air minimal berjarak 11 meter dari sumber tersebut sedangkan kalau sumbernya sumber kimiawi itu lebih jauh lagi misalnya dari limbah pabrik maka minimal berjarak 95 meter sesuai aliran air nah dapat diilustrasikan dari gambar berikut misalnya ini pencemarnya ini ya pencemar bakteri ya pencemar bakteri maka kita membangun saluran airnya itu minimal 11 meter dari sumber pencemar dari pencemaran bakteri kalau pencemarannya kimiawi ini sumber pencemarnya maka kita harus bangun saluran airnya disini setelah 95 meter jadi sumber pencemar kimiawi ini kalau mengalir di air bisa sangat panjang jarak yang dicapainya karena air akan terus mengalir sedangkan pencemaran bakteri disini sifatnya menetap jadi kita harus bikin jarak minimal 11 meter berikutnya adalah permasalahan permasalahan yang muncul akibat pembuangan limbah kelingkungan misalnya limbah dari rumah tangga dari aktivitas mencuci aktivitas memasak atau lemak lemak-lemak sabun dari cuci piring dari baju hasil detergen kemudian juga limbah kotoran manusia keduanya dari limbah rumah tangga kemudian solusinya apa maka kita menggunakan pembuangan tingja yang seperti nyelar angsa jadi ketika ada tingja ke sana masuk kita suka amati ya jadi tingjanya itu akan masuk terdorong air kemudian akan ada air yang mengisi lagi leher angsanya ini jadi makanya si septic tank ini selalu berisi air nah air ini menghambat bau yang keluar dari sumber penampungannya gitu jadi baunya ini tidak akan keluar setelah disiram ya kemudian lainnya misalnya limbah dari industri jadi ketika ada industri yang membuang limbah dalam temperatur tinggi seperti ini akan membahayakan kehidupan biota air seperti ada maka solusinya adalah dengan melakukan pengenceran jadi ketika ada limbah pabrik agar lebih tidak berbahaya dilakukan pengenceran jadi pencairan ditambahkan air lagi sehingga sehingga konsentrasi yang masuk ke lingkungan tidak sepadat limbah yang awal jadi lebih cair dan lebih tidak berbahaya atau dengan kolam oksidasi jadi dengan menggunakan prinsip sinar matahari dan kehidupan alaminya jadi limbah tadi akan teroksidasi cuman lebih baik pentingnya dicairkan terlebih dahulu baru kemudian dibiarkan ke proses alami secara alaminya nah limbah ini beberapa limbah seperti yang terfungsi disini dia dapat meningkatkan dapat meningkatkan pertumbuhan alga kenapa begitu jadi disini misalnya limbah pupuk itu akan memicu pertumbuhan alga nah ketika alga tumbuh dalam kondisi yang tidak terhenti kita sebut dengan alga blooming namanya jadi alganya akan terus tumbuh nah ini akan membawa dampak negatif pada lingkungan karena ketika alga tumbuh tidak beraturan kemudian memenuhi permukaan air hingga akhirnya dia akan mati kemudian endapan alga tadi akan menimbun di bagian dasar badan air dan akan menumpuk sehingga yang tadinya misalnya permukaan air 5 meter kemudian tertutupi alga atau meter jadi dia menjadi dangkal pendangkal ini disebut dengan eutrofikasi jadi salah satu penanggulangannya adalah dengan irigasi jadi air limbah yang telah melalui proses pembersihan tentunya jadi bukan benar-benar air limbah terus dibuang keirigasi pertanian cuma yang sudah melalui proses pembersihan baik diencarkan maupun dengan proses alaminya kemudian bisa dialirkan ke part-part terbuka seperti ini kemudian akan merasap ke tanah ini bisa untuk dialiri di pertanian sebagai pupuk tentunya tidak semua limbah jadi limbah pupuk bisa dijadikan seperti ini kemudian dengan limbah rumah sakit saya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya kalau limbah rumah sakit ada limbah yang dapat dibakar ada limbah yang justru memang harus dibakar untuk antisipasi sebelum dibuang ke lapangannya jadi ini limbah dari rumah sakit bentuknya limbah padat ya nah jadi sebelum dibuang itu dia ada penilahan apakah dia jarum apakah dia safety box apakah dia tanong plastik itu dipisah atau PVC yang bentuknya seperti plastik gitu ya dipisahkan nah kemudian diangkut dan kurang lebih akan prosesnya namanya insinerasi dalam sebuah mesin namanya insinerator jadi limbahnya dibakar karena disana banyak zat-zat infeksius ya sehingga memang untuk memustakannya harus dibakar nah terakhir adalah cara pengelolaan air jadi ketahui bahwa air tadi kan tidak akan habis terus kok bisa sih kita dapat dari pump itu misalnya air-air bersih nah berikut adalah prosesnya bagaimana kita mendapatkan air bersih jadi pertama dari air baku ya air yang benar-benar masih dikali gitu misalnya makanya disini warnanya sangat kotor kemudian ada pres sedimentasi artinya dia partikel yang beratnya akan menumpuk di bagian bawah mengendap di bawah nah kemudian ada koagulasi koagulasi disini penambahan zat kimia jadi gunanya partikel-partikel yang padat disini akan mengendap di bawah kemudian setelah proses penambahan koagulan biasanya koagulan ini berupa tawas kalau ada yang tahu tawas itu aluminium sulfat jadi dia sifatnya bisa menjernihkan air dengan cara dia mengikat partikel-partikel padat sehingga partikelnya mengendap sehingga akan terbentuk flock-flock nah flockulasi adalah pembentukan flock-flock yang tadi setelah ditambahkan koagulan nah kemudian flock-flock tadi akan menghasilkan sedimentasi nah jadi partikel-partikel tadi kan proses sedimentasi sebelum diberikan koagulan kalau ditambahkan koagulan akan lebih mudah dia mengendap di bawahnya terbentuklah flock-flock namanya flockulasi baru kemudian sedimentasi bisa dilihat perbedaannya kalau disini airnya sudah cenderung jernih tidak sekotor di awal karena penambahan tawas atau koagulan tadi kemudian tidak langsung bisa dipakai harus tetap di filtrasi kembali di filter kembali kemudian barulah ada beberapa yang diberikan klor kembali untuk penjernihnya jadi yang klor benar-benar jernih baru terakhir dia akan bermuara ke reservoir ke penampungannya baru kemudian dialirkan sebagai air bersih jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke aplikasi slido saya akan buka Q&A sampai perkulian selesai terima kasih untuk pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh